Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Halo selamat pagi Sobat Medkom Kembali berjumpa lagi dalam crosscheck Diskusi Minggu Pagi Yang mengangkat tema-tema terhangat Sepanjang sepekan terakhir ini Ini adalah kerjasama antara Medkom.id News Video Portal Bekerjasama dengan Abnormal Coffee Rooster Di Wahid Hasim Dan untuk tema Pada akhir pekan kali ini Kita akan menyoroti Tentang pengurangan Masa hukuman Untuk sejumlah koruptor yang kemudian Banyak menuai kritik akhir-akhir ini Terutama dinilai sangat ironis Menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Internasional Atau Hari Anti Korupsi Dunia Yang dikenal juga dengan Harkodia Pada tanggal 9 Desember Atau pada hari Senin nanti Kita akan mengulas tentang Masa depan pemberantasan korupsi di tanah air Benarkah gerasi remisi menampar Menampar pemberantasan korupsi Sudah hadir bersama saya Di Abnormal Coffee Rooster Pada pagi hari ini Wakil Ketua KPK Saud Situm Orang Halo selamat pagi Pak terima kasih Sudah meluangkan waktu Akhir pekan Datang ke Medkom.id Lalu kemudian juga ada Habibu Rohman Yang merupakan Jurubicara Partai Gerindra Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih bang Sudah hadir Lalu juga ada Pak Bukhori Yusuf Komisi 3 fraksi PKS Assalamualaikum Assalamualaikum Selamat pagi Terima kasih Pak Bukhori Yusuf Sekarang kita akan mulai langsung saja Melihat pendapat Dari Pak Bukhori terlebih dahulu Saya ingin melihat Dari ujung dulu ini Sayap kanan Tentang beberapa pengurangan Masa hukuman Terhadap para korupter Beberapa waktu terakhir ini Kalau dibilang Dari pemerintah Saya kutip Pernyataan dari Pak Jokowi Ini kan gerasi juga Tidak Apa ya Tidak Setiap hari Meluarin gerasi Tidak Setiap hari Meluarin gerasi Dan Dari ratusan Permohonan yang masuk Kan tidak semua Dikabulkan Artinya Maklumilah Bagaimana menurut Pak Bukhori Ya sebelum kita Lebih jauh Melihat Kis Yang terakhir ya Terkait dengan gerasi Ya memang gerasi Kalau tiap hari Bukan gerasi lagi dong Kalau tiap hari Persilin keluargan gerasi Tidak perlu ada hukum Saya kira Tapi Saya pernah menjadi Anggota Panja Untuk perubahan Undang-undang 22 tahun 22 Tentang gerasi Yang kemudian menjadi Undang-undang nomor 5 Tahun 2010 Tentang gerasi Sebenarnya kan Di perubahan Di perubahan Undang-undang 2022 Tahun 2002 Menjadi undang 25 itu adalah Konsennya ada dua hal Yang pertama Ingin menekankan Aspek Keadilan Karena di dalam Undang-undang 22 itu Memang tidak Mencantumkan Filosofis terhadap Masalah gerasi itu sendiri Juga tidak mencantumkan Terkait dengan masalah Sosiologisnya Karena itu Kemudian di undang-undang 5 2010 itu Kemudian Kita jelaskan Tentang filosofisnya Tentang sosiologisnya Yang intinya pertama Dalam masalah keadilan Yang kedua Adalah Kepastian tentang Menjaga hak asasi Manusia Nah dua hal itu Sebenarnya Kemudian menjadi Entry Untuk presiden Bisa memberikan Gerasi kepada Siapapun Saya kira Kalau terkait Dengan masalah Siapapun yang diberikan Itu memang Memiliki Itu hak presiden Secara prerogatif Tetapi kemudian Kalau kita lihat Runut terhadap Bagaimana misalnya Pemerintahan Jokowi Jilid 2 Jilid 1 Itu kemudian Mengeluarkan gerasi Terus tang Kami sangat menyayangkan Karena itu Tidak sesuai dengan Semangat pemberantasan korupsi Apalagi misalnya Indeks korupsi kita Juga masih tinggi Walaupun kemudian Dari tahun ke tahun Mulai lebih baik ya Tetapi kan kemudian Tidak mengalami Peningkatan yang drastis Kalau kita perhatikan Misalnya Sejak pemerintahan Pak SB Sampai sekarang Dan khususnya Pak Jokowi Kurang lebih dari pemerintahan Pak Jokowi itu Ada 5 gerasi yang dia keluarkan Dan kemudian Dari 5-5 nya itu Sebenarnya Kalau kita lihat Pertimbangannya juga Alasannya kemanusiaan Tetapi Lagi-lagi Bahwa alasan itu Alasan yang sangat subjektif Tidak kemudian Bisa harus diterima oleh Semua pihak Nah yang kedua Maksudnya alasan kemanusiaan Ini kurang tepat Ya alasan manusia itu Kan kemudian subjektif Everybody bisa mengalami Alasan kemanusiaan Ketika misalnya Beliau mengatakan Kepada mantan gubernur Yang kemudian dikasih Grasi 1 tahun Ya di diskon 1 tahun Lalu kemudian Dengan alasan sudah tua Pertanyaan saya Ada Di dalam penjara Di dalam Apa namanya Lapas Yang kemudian Jauh lebih tua juga banyak Contoh misalnya Mbak Asir Sama-sama dua orang Dalam Ordinary crime Jadi extraordinary crime ini Dikaitan dengan Masalah terorisme Dikaitan dengan Masalah korupsi Kedua-duanya Dalam konteks itu Dan sisi usia Lebih tua Mbak Asir Dan kemudian Dari sisi penyakit Lebih komplikated Mbak Asir Saya ingat betul Ketika tahun 2010 itu Begitu undang-undang Grasi kita putuskan Kita ketok itu Tiga bulan berikutnya Ternyata Ada pihak yang kemudian Diberikan Grasi oleh Presiden Saya tidak sebut namanya Dan waktu itu Ketika dikasih Grasi Dia dalam keadaan terbaring Dan bahkan Konon berubatnya Di Singapura Nafasnya pakai Alat pernafasa selang juga Begitu kemudian Diberikan Grasi Hidup sampai sekarang Anda mencurigai apa? Saya kira Itulah aspek kemanusiaan Perspektif Subjektif Perspektif Orang-orang Tapi kalau kemudian Ditambahkan ada pertimbangan Dari MA Ada pertimbangan dari Rumah Sakit Yang sudah Penyakit yang disebutkan Di berbagai media Disebutkan Sudah cukup Bukan kritis Cukup berat Begitu penyakitnya Dan sebagainya Menurut Anda Juga masih subjektif Hal-hal yang seperti itu Kalau di dalam undang-undang itu kan Memang yang dimintai pertimbangan Hanya Mahkamah Agung Nah Mahkamah Agung itu kan Pertimbangan juga Pertimbangan hukum Dan kalau kita lihat Coba Entel lihat Di tracking terhadap Putusan-putusan Mahkamah Agung Berapa Putusan diskon Yang sudah dikeluarkan Melalui PK Mau melalui kasasi Itu ada lebih dari 18 Selama 3 tahun terakhir Yang kemudian Di setiap Putusan-putusan Tipikor itu adalah Tau direndahkan Bahkan kemudian menariknya Bagaimana kemudian Yang kasus masalah keren Yang pelindung 2 Itu kan kemudian Dibebaskan Sama sekali Padahal disitu Divonis Berapa tahun Divonis 7 tahun Lalu kemudian Dia dibebaskan Ini kan kemudian Memang persoalan-persoalan Gerasi itu Lagi-lagi Memang persoalan subjektivitas Kalau saya melihatnya Bukan persoalan Siapa di krigerasi Dan bagaimana Beri krigerasi Persoalannya adalah Apakah Pemerintahan sekarang Betul-betul komitmen Dalam pemberantasan korusif Atau tidak Nanti kita lihat Anda lihat Coba kemudian Dengan adanya pengeluaran Gerasi ini Pemerintahan Gerasi ini Dengan alasan kemanusiaan tadi Dan itu disebutkan Alasan yang adalah Satu dari sekian ratus Yang tidak diterima Satu yang diterima Misalnya dikabulkan Menurut Anda Komitmennya Kemudian dipertanyakan Komitmen pemerintah Melakukan pemberantasan korupsi Dipertanyakan Terlalu Terlalu Apa Terlalu Sektoral ya Ketika melihat Komitmen Pemberantasan korupsi Hanya kemudian Dilihat dari Sisi Gerasi Terlalu 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 Kita harus melihat Misalnya konsepsi pemerintah Misalnya dari Rancangan undang-undang KUHP Coba lihat Undang-undang KUHP Di pasal-pasal 604 603 607 Itu semuanya adalah Justru semangatnya Mengurangi hukuman-hukuman Yang semula Mendeliver Dari Undang-undang Tipikor Pasal 3 Pasal 2 Pasal 11 Yang itu adalah Hukuman-hukumannya Itu adalah 4 tahun Didiskon menjadi 2 tahun Yang dendanya 100 juta Menjadi 10 juta Coba lihat ini Ini menunjukkan Betapa sesungguhnya Komitmen Pemberantasan korupsi Bagi saya Menurut saya Dalam pemerintahan Jokowi Masih sangat dipertanyakan Fair gak Kalau itu hanya pemerintahan Kalau misalnya disitu Terkait konsepsi Undang-undang Kalau disitu ada Partai-partai politik Yang juga ikut Membahasnya di DPR Bagaimana Iya tentulah Bahwa putusan Putusan undang-undang Itu kan harus Kesepakatan Antara presiden Bersama dengan DPR Nah ini kan Menunjukkan betapa Komitmen Semua pihak Khususnya disini Pemerintah Kenapa saya butuh pemerintah Karena meskipun Undang-undang Atau DPR itu Memiliki hak Untuk Menyetujui Atau untuk Membahas Bahkan di dalam Pasal 20 Undang-undang dasar Menyebutkan Bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Memiliki Kewenangan Atau memiliki Hak untuk membentuk Undang-undang Tetapi kan kemudian Undang-undang itu Tidak akan bisa terbentuk Hingga kemudian Pertusunan presiden Nah tetapi Kemudian presiden Punya instrumen Tidak hanya undang-undang Presiden punya Instrumen undang-undang Punya instrumen Perpu Punya instrumen PP Punya instrumen Perpres Empat DPR Cuman undang-undang Jadi satu Bandung-undang Ini satu Menurut Anda lebih pas Ini komitmen pemerintah Karena itu Saya lebih mempertanyakan Komitmen pemerintah Baik Bang Hibur Rahman Mungkin bisa Memberikan tanggapan Terkait Bahwa Grasi Terkait Mulai dari awal Grasi Yang kemudian Diberikan kepada Pak Anas Makmun Misalnya Yang kemudian Nilainya disebut Subjektif Kalau alasannya Kemanusiaan Setuju gak Anda itu? Jadi gini Soal Pemberantasan korupsi Secara umum Komitmen terhadap Pemberantasan korupsi Secara umum Memang Terlalu naif Jika kita hanya Mengacu Kasus Grasi Ini Khusus Pak Anas Makmun Pada saat Kejadian 2014 Saya ingat Saya saat itu Pernah membesuk Teman Dan berjumpa Dengan beliau Di Di LP Di Suka Miskin Kira-kira beberapa Bulan setelah OTT itu Waktu itu saja Beliau Sudah Pikun gitu loh Sudah Kalau gak salah Ada di persidangan Apa Mohon maaf ya Ini di Celan dan lain sebagainya Iya Nah Kita punya Permen Kumham 32 tahun 2018 Soal Perlakuan Bagi Tahanan Dan Narapidana Lanjut usia Disitu Dikategorikan Lanjut usia itu 60 tahun Karena beliau ini Kelahiran 40 sekian Kalau gak salah Hampir 80 tahun 79 Berapa bulan 72 tahun 40 sekian 79 tahun Sehingga Diskonnya pun Diskonnya pun Dibilang Disebut Gerasi Itu gerasi Dari 7 tahun Menjadi 6 tahun Dari 2014 Kira-kira Dipotong setahun Mungkin Segera akan Beba Kalau dikatakan Terkait Kesehatan Untuk Pak Anas Ma'amun Saya pribadi Tidak menyaksikan Tidak menyaksikan Meragukan bahwa Memang sakit Memang sudah Lanjut usia Kalau kita mengacu Kepada Permen Kumham Itu kan Untuk Narapidana Tahanan lansia Yang sehat Itu saja Persyaratannya Agak rumit Ada Harus ada Pegangan Di apa namanya Di dinding Toilet duduk Kemudian Ada Tombol Emergensi Dan lain sebagainya Yang saya lihat Saya beberapa bulan Yang lalu Beberapa minggu yang lalu Ketemu Mas Ahmad Dhani Di dalam Di Cipinang Itu semua Masih jauh Dari kenyataan Sehingga Kalau gerasi Ini diberikan Pak Anas Mamun Dengan implementasi Permen Kumham 32 Yang belum bisa Sempurna Menurut saya Masuk akal Kemudian tadi juga Saya juga Berpikir Bagaimana dengan Ustadz Abu Bakar Baazir Saya sepakat Untuk Ustadz Abu Bakar Baazir Sangat layak Diberikan gerasi Kalau perumpamannya Contohnya Perbandingannya seperti itu Saya sangat sepakat Namun Saya browsing-browsing Pagi tadi Sepertinya keluarga menolak Karena gerasi itu Harus Menceritakan pengakuan Bersalah Oke Pengakuan bersalah Dari orang yang Mengajukan Menerima Kemudian juga Ada yang singgung Soal Kalau saya Di undangan kemarin Dibilang Pak ini soal Pak Idris Marham Gimana Kalau hanya dari Kasus per kasus Saya melihat Range hukuman Itu kan Dalam konteks Isi putusan Itu kan Hak Pengadilan Hak hakim Memutuskan Kita gak bisa Diskusi Mendiskusikan Beratnya hukuman Hakim memberikan putusan Menjatuhkan putusan Pertimbangan Macam-macam Tapi kita ada Ada plotnya Misalnya Pasal 11 Itu 1 Sampai 5 Paling ringan 1 Selama masih Dalam range itu Bagaimana mungkin Kita mempersoalkan Mungkin Dan semua itu kan Ada di hak Subjektifnya Hakim Untuk menilai Secara per perkara Jadi kalau dari Dua kasus tersebut Menurut saya Terlalu naif Kalau kita menghakimi Ini Apa Rejim ini Komitmen Pemberantasan korupsinya Dipertanyakan Atau dipertanyakan Mungkin itu Oke Baiklah Dari sudut pandang Pak Saud Situmorang Seperti apa Kemudian alasan Kemanusiaan Ya kan Dan kemudian Bahwa dari sekian Banyak yang masuk Tidak semuanya Dikabulkan Maksudnya Mohon pemakluman Ini kan sudah Jelas melalui pertimbangan Yang cukup banyak juga Dan itu kemudian Menjadi hak dari Presiden sendiri Bagaimana Anda melihat Ya jadi kalau kita Bagaimana kita bisa Membawa negara ini Menjadi negara yang Benar-benar Zero toleran Di dalam Memberantas korupsi Ada banyak Hal-hal yang Sebenarnya kita harus Perbaiki secara detail Detail-detail Mengenai Remisi ini Saya anggap Detail-detailnya Sudah ada Tetapi Apakah sudah detail Dilakukan Tadi kan tuntutannya Dari seribu orang Yang sudah dipenjarakan Itu Dengan kasus korupsi Apakah itu Dilakukan juga Terhadap yang lain Kesehatannya Dan seterusnya Sehingga kalau kita Mau komit bahwa Zero toleran Ini menjadi Pandangan kita Terus kemudian itu Dinilai menjadi Ada Kaitan dengan Persoalan-persoalan Keadilan Ini menjadi Penting Dikaitkan dengan Fungsi Yang kita sebut Sebagai Bagaimana Membawa Apa yang kita sebut Sebagai Indeks persepsi korupsi Tadi Karena bagaimanapun Premisi ini Berpengaruh besar Terhadap persepsi Persepsi Bahkan di Preming lagi Menurut Indeks Yang kita keluarkan Dari KPK sendiri Kan Indeks yang Terbaik itu Dari 34 lembaga itu Jawa Tengah Tertinggi yang terbaik Yang paling rendah Itu Mahkamah Agung Oh Ya itu Jawa Tengah itu 70 Nilainya Yang ini Nilainya sekitar Berapa Saya lupa Tapi dia paling rendah Sehingga Itu indeks apa Terkait apa Pak? Integritas Penilaian integritas Itu kita lakukan Setiap tahun Di semua lembaga itu Dan 34 lembaga Ada sekitar ratusan Responden Jadi maksud saya adalah Ini semua kan Berpengaruh Semua Jadi Sebaiknya memang Kita jangan hanya dilihat Dari satu sisi Jadi satu sisi Orang itu Kasian Sehat Tidak sehat Sakit Tidak sakit Kemudian Kemarin Tahun 2016 Juga Direbutkan ya Pertama kali saya di KPK 2016 Something itu Diributan Soal remisi itu Karena Alasan penjara penuh Segala macamnya Segala macam lah tadi Tadi tidak ada fasilitas Dan sebagainya Sebenarnya Fasilitas-fasilitas itu Yang sebenarnya Harus kita selesaikan Bahwa yang bersangkutan pun Tinggal di penjara Dengan tinggal di rumah harus sama Iya dong Harus sama Dia mau tinggal di situ Kesehatan Dokter bisa dipanggil kapan saja Bahkan tadi kan ada tombol-tombol itu Bahwa pencet Dia akan di situ Jadi Itu sebenarnya Hal-hal yang menurut saya Detail-detail yang pernah kita selesaikan Kemudian Orang asing berframing Oh maklumlah Orang Indonesia penjaranya penuh terus Sehingga Tidak pernah Apa namanya Bisa menata Semua Warga binaan dengan baik Oleh sebab itu Sebaiknya Jangan mendekati Apa yang kita lakukan Yang kita Kita anggap Bahwa remisi itu Hanya dari satu pendekatan saja Pendekatan-pendekatan lain Harus komprehensif Tidak hanya satu Approach saja Kalau kita lakukan itu ya Yang saya bilang tadi Ada seribu orang Yang lain mana Yang lain boleh dong Ya kan Itu memunculkan apa Ketemburuan Ya Isu utama Kehidupan kita ini Bermangsa bernegara ini Kan keadilan Bagaimana kepemimpinan nasionalnya Bisa mengarahkan warganya Tadi kan sudah disebut Ada empat hak itu Itu digunakan Yang menurut saya Contohnya Kalau memang Soal kesehatan Ya kita Bangunlah Di tempat-tempat Yang memungkinkan Bahwa standar-standar Internasional itu Dilakukan terhadap Orang yang sakit Kan begitu Jadi Jangan Anda Menyelesaikan sesuatu Ketika standar itu Tidak bisa diselesaikan Terhadap misalnya Narapidana yang sakit Dan segala fasilitas ruangan Terkait kesehatan maksudnya Tidak ketika itu Tidak bisa dipenuhi Apakah bisa dimaklumi Ketika itu mendapatkan Pengampunan Tograsi Ya itu yang saya bilang Itu pembenaran saja Yang menurut saya Akhirnya orang akan melihat Bahwa kita tidak serius Melindungi orang yang Sedang terpidana Jangan lupa Bahwa hukum Tidak bangun dengan dendam Tidak boleh dengan KPK juga tidak pernah relaktan Buktinya justice collaborator Kita juga kita lakukan Kita beri Jadi ada Ada rewardnya juga Gitu ya Ada punishnya juga Jadi jangan melihatnya Dari sisi yang sempit Nah kalau kita mau kembali Ke definisi Jiro toleran Akhirnya orang asing melihat Bahwa kita sangat toleran Terhadap perilaku ini Perilaku korupsi Ya dengan menjustify Bahwa kita Tidak bisa menjaga orang ini Di penjara Itu kan soal Dokter banyak kok Yang bisa diminta Untuk menjaga dia Jadi jangan Menyelesaikan masalah Menimbulkan masalah baru Yang secara keseluruhan Saya pikir Indeks persepsi korupsi Kita akan turun Kalau Presiden mengatakan begini Kecuali Saya mengeluarkan Grasi hampir tiap hari Kemudian Ratusan itu Juga dilihat dong Ratusan yang masuk Permintaan Kan juga tidak semua Dikabulkan Kecuali saya kabulkan semua Atau banyak yang dikabulkan Baru itu dikomentari Bagaimana kalau soal itu Pak? Ya makanya saya bilang Kembali lagi Jangan pakai dari kalimat disitunya Pakai langkah limat Bahwa korupsi Extraordinary crime Dan untuk Indonesia Angkanya 38 Dari skala 1 sampai 100 Yang ini kalau kita tata Secara detail Akan menimbulkan Masalah-masalah lain Jadi Jangan Apa namanya Saya katakan tadi Di bagian depan Anda menyelesaikan sesuatu Tapi menimbulkan Masalah yang lain Padahal sebenarnya Anda punya Obat lain Yang bisa membuat Anda tetap elegan Dalam memberantas korupsi Ini kan soal elegansi saja Sebenarnya Jadi sekali lagi Itu hanya pembenaran saja Oke betul Bahwa kita Di bagian depan Saya sudah jelaskan Tidak boleh menganggap Apa namanya Bahwa ini hanya Kaitan dengan oligarki Dan seterusnya Atau posisi Dan seterusnya Tapi Baiklah kita mendekati Poses ini Dengan banyak teori Bersama-sama Jangan hanya teori keadilan Banyak teori lain Yang kita bisa gunakan Dan saya pikir Sekali lagi Kalau itu tidak kita lakukan Secara komprehensif Ya kita akan Jatuh dari Dari satu Rejim ke rezim lain Tapi perubahan itu Tidak ada Itu akan terus seperti itu Begitu ya Ya sejarah menunjukkan Begitu Sejak tahun 1945 Sampai hari ini Apakah ada perubahan Yang signifikan Cara kita memberantas korupsi IKTP itu Kita gunakan Undang-undang 99 Tapi undang-undang 99 itu Tahun 71 Ada yang mirip sama Tahun 71 sudah ada seperti itu Sudah ada Belum lahir ya Oke Itu sudah ada Iya mas ya Belum lahir Tapi persoalannya dimana kemudian Kemudian Artukah kita kemudian Memaklumi lagi Keras lagi Memaklumi lagi Tadi sudah dimulai Pedang pemberantasan korupsi Terus dipegang oleh kepala negara Itu jelas Ketika Anda bermain-main disitu Anda akan roller coaster Turun naik Turun naik Kalau setuju gak Kalau kemudian Anda melihat bahwa Melihat komitmen Pemberantasan korupsi Di negara ini Tadi pedangnya Harus ada di kepala negara Tapi kita hanya melihat Dari sisi gerasi Itu terlalu sektoral misalnya Jadi persoalan gerasi ini Gak bisa menjadi ukuran Bahwa komitmen itu Dipertanyakan Kalau Anda Menyebabkan pendapat lain Iya kan kita kasihan Kita sudah dibuktikan Dengan rumah sakit yang seperti itu Dia kondisi kayak begitu Saya sendiri Kebayang tuh Kalau terjadi sama saya gitu Atau terjadi sama tetangga kita Yang kita kenal Kita juga merawat dia dengan baik Maka oleh sebab itu Ini hanya satu sisi saja Sebenarnya Untuk melihat gambar besar How the way we taking care Of the crop manner Jadi bagaimana kita Men taking care ini Ini hanya mosaik kecil aja Dari mosaik besarnya Mosaik besarnya itu Saya mengatakan Mosaik besar itu Diantaranya undang-undang Ini kan mosaik-mosaik kecil aja Yang kecil-kecil yang bisa kita selesaikan Sebenarnya Yang undang-undang ini kan Kita belum selesai nih Yang saya tuntut Harus keluar perpu tadi Kan gitu ya Jadi ini hanya mosaik-mosaik kecil Menurut saya Tidak bisa dijadikan ukuran Bahwa komitmen Managerial implication aja lah Ini masalah managerial ya mas ya Managerial implication yang bisa di manage gitu loh Daripada gambar besar yang Dan saya gak mau terlalu tersasar di sini lah Banyak pekerjaan besar ya menurut saya Tapi kalau kita mau jadikan ini Trigger sehingga kemudian itu disebut sebagai bahwa Keseriusan kita Ya saya sependapat dengan itu gitu Tapi sebaiknya ya kita berbenahi penjara dulu Oke Soal tadi beberapa itu Alasan itu bisa subjektif Kemanusiaan itu artinya Yang lain bagaimana Begitu kan Anda mencetokan tadi Ada abu bakar bahasi dan sebagainya Dalam konteks sama-sama Extraordinary crime Dengan penjelasan yang panjang Dan dengan argumen-argumen tadi Apakah kemudian bisa diartikan bahwa Kalau sudah kasus korupsi Maka tidak perlu ada gerasi Jadi gini mas Tolong diberi Karena khawatir kalau keluarin gerasi Ada pendapat ini soal kemanusiaan Lagi soal dan lain sebagainya Saya sebenarnya tidak terlalu konsen dengan Persoalan gerasi yang dikeluarkan Terhadap Anas Makmun ya Ini saya kira Saya kira sesuatu yang Yang bisa saja bersifat subjektif Dan ada nilai kebenarannya Bisa saja Dan pada gilirannya seperti itu Cuma logika yang dibangun Untuk memberikan gerasi Terhadap Anas Makmun Ini lah yang saya pertanyakan Ya ya Bukan kepada personnya itu Kenapa demikian? Karena Sebenarnya kalau logikanya adalah Alasan kasihan Ada yang lain banyak gitu Ada 4.408 loh Yang manolah di dalam Lapas itu Luruh Indonesia Pertanyaan saya Nah apakah sudah dilakukan Satu tracking? Apakah sudah dilakukan Satu pemilahan? Mana yang sebenarnya Perlu kasihan kemanusiaan? Mana yang tidak? Kalau itu dilakukan dulu Lalu kemudian ini bagian daripada itu Saya kira itu bisa dimengerti Tapi kalau sifatnya jumpur Lalu kemudian asal Pilih Tebang-pilih Tebang-pilih Ya kan akhirnya kita bisa mengerti dong Kasus yang kemudian misalnya Sejalan dengan dilakukan oleh kerasi ini kan Kasus-kasus yang dikeluarkan oleh PK Atau Mahkamah Agung dalam kasasi Khususnya misalnya ketika Pada tahun-tahun sekarang Atau tahun-tahun sebelumnya Tapi menariknya gitu Menariknya Kasus tahun 2018 Itu Mahkamah Agung pernah bersikap Yang sangat-sangat dasyat Misalnya kasus pengadilan negeri Panitira pengadilan negeri pendah Ini kan coba bayangkan Berapa itu hukuman yang dicatuhkan kepadanya Lalu kemudian yang terkait dengan EKTP Berapa itu? EKTP 16 bulan menjadi 16 tahun Sudah bisa? Kenapa? Tahun 2018 itu Kenapa 2018? Ada peristiwa apa kan itu? Oke Nah ini kan akhirnya bahwa Bahwa meletakkan satu hukum Mengambil bijakan-bijakan hukum Tetap saja tidak bisa Dilepaskan dari kondisi sosiologis Kondisi politis Kondisi sesuatu Nah tapi Tapi bagi saya Bisa mengerti Bisa mengerti bahwa Karena pertimbangan politik Bisa mengerti pertimbangan kemanusiaan Bisa mengerti Tak pertimbangan keadilan Apapun lah Tapi kalau bahasa orang Jawa Ngono ya ngono Tapi ya joh ngono Nah ini yang ingin saya tarik jelasnya dulu Kalau tadi bilang Bukan berarti tidak ada gerasi Bisa saja Tapi prosesnya jelas Begitu kan? Bukan alasannya seperti ini Proses yang bagaimana Kalau menurut Anda itu ketika Kemudian ada gerasi Bagi seorang terpidana korupsi Tapi kemudian Tidak bisa dianggap Bahwa itu alasannya subjektif Tidak bisa dianggap Menjadi bagian Mau saya kecil yang Bisa dipertanyakan Komitmen pemberantasan korupsinya Itu yang bagaimana? Tadi saya katakan bahwa Melihat komitmen pemberantasan korupsi Itu terlalu Terlalu sektoral Kalau hanya dia disihgrasi Mari kita lihat Bagaimana desain pemerintah terhadap KPK Bagaimana desain pemerintah terhadap rancangan undang-undang KUHP Ini di sini Ini sebenarnya ada di sini nih Big picture-nya ada di sini Nah kalau kemudian kita tidak mengerti big picture-nya Terjebak ke dalam persoalan-persoalan kecil Ya kita tidak akan bisa mengure persoalan Tapi persoalan yang kecil itu Sehingga sebenarnya Saya bukannya menolak adanya gerasi Gerasi es oke pada gilirannya ketika seseorang secara kemanusiaan itu beri Apakah dia korup atau mungkin tidak korup atau tidak apa-apa Asalkan kemudian Cara membangun logika hukumnya ini benar sehat gitu loh Jadi tidak kemudian Dan komitmen terhadap pemberantasan korupsi Tapi kalau kemudian Sepotong-sepotong Lalu kemudian di satu sisi seperti jagoan gitu Di sisi lain lembek Di sisi lain Lalu kemudian bisa dibaca Ya ini kan jadi terlaluan loh Terlalu membuat masyarakat mudah untuk membaca Coba hubungkan sikap pengambilan atau political will yang kemudian dijalankan Untuk terhadap masyarakat pemberantasan korupsi Lihat instrumennya misalnya KPK Lihat bagaimana udang-udang KPK Ya kan? Itu sudah jelas Tidak perlu saya jelaskan itu Lihat bagaimana misalnya desain dalam membangun hukuman atau sanksi yang ada di dalam KUHP Rancangan KUHP Ini kan ketahuan tuh Jadi big picture-nya pun bermasalah menurut Anda? Bukan Justru inilah yang menunjukkan betapa kita semakin meragukan Jadi kalau kemudian kita sebut di kontak-kontak dengan gerasi Itu adalah sebuah keadilan Ya kemudian menjadi lebih kuat dikatakan keadilan yang subjektif Walaupun bisa jadi ini benar Mungkin panas maupun atas kesaksian sahabat kami ini Misalnya betul-betul dia adalah dalam keadaan sakit dan seterusnya Karena saya menemukan kasusnya tahun 2010 Tahun 2010 itu begitu undang-undang gerasi ini ketok Dua atau tiga bulan seingat saya betul Itu waktunya Pak Patil Asbar Itu kemudian ternyata juga mengeluarkan gerasi Yang waktu itu alasannya sampai perubatnya di Singapura Dia tidak bisa nafasnya harus pakai pembantan nafas Dan seterusnya dan seterusnya Begitu dikasih gerasi sehat sampai hari ini tuh Saya gak perlu nyebutkan namanya lah Gak enak banget Jadi itu kira-kira Jadi dengan demikian menurut saya Melihat komitmen pemberantan nasi korupsi Itu tidak boleh atau tidak bisa Hanya melihat dari konsep pemerintah mengeluarkan gerasi Tetapi bagaimana big picture pemerintah Mengelola terhadap bagaimana pemberantasan korupsi itu Mulai instrumennya Baik yang bersifat Apa namanya Organik maupun instrumen bersifat non-organik Saya katakan undang-undang non-organik Penting ini Nah komitmen gak Kalau kemudian Ini pemberantasan korupsi Jadi disitulah yang kemudian menjadi penting Saya masih mempertanyakan Sekarang masih mempertanyakan Dari big picture ini apa yang dipertanyakan Dari mozaik besar tadi Karena misalnya Misalnya contoh Di rancangan KUHP Di pasal 604 605 607 Itu semuanya ketika dibandingkan Padahal pasal-pasal itu sebenarnya Mengadop terhadap pasal-pasal undang-undang tipikor Ya kan Pasal 2 Pasal 3 Pasal 11 Terkait memberkaya diri Terkait menggunakan salah pekanangan Yang hukumannya Hukumannya cukup Lumayan Semuanya di atas hukuman 4 tahun Lalu kemudian sekarang Minimalnya 2 tahun 2 tahun Denda di atas 100 juta Sekarang 10 juta Bagaimana cerita ini Bagaimana Anda mau membuat Membuat orang cerah terhadap korupsi Itu maknanya Silahkan di korupsi Paling nanti juga di hukum 2 tahun Kalau 2 tahun berarti Anda masih tidak dicabut hak politiknya Ntar boleh nyalon lagi Itu kira-kira seperti itu Oke Nah ini dibawa ke ranah besarnya nih Bang Karena memang kita mulai tadi Dari yang terbaru Soal gerasi Dan kemudian soal pengurangan hukuman masa terhadap para koruptor Nah kemudian ini dibawa ke ranah besarnya Karena konsepsi besar ini yang kemudian justru menunjukkan Bagaimana Keseriusan pemerintah dalam hal ini untuk melakukan peneransian korupsi Bang Hebi Brohman mungkin bisa memberikan argumen Yang konsepsi besarnya sekarang pun dinilai ada masalah Tentu kita sebagai bangsa belum selesai Dalam proses membangun negara ini Menuju kondisi yang ideal Dan kita semua mempunyai peran dan tanggung jawab Untuk berpartisipasi mencapai titik yang ideal tersebut Katakanlah indeks persepsi korupsi Kita baru 38 ya Pak ya Kita ingin di atas 50 lah Kalau zaman SD itu kan di bawah 5 itu merah Tapi ya Ini pemerintah Pak Jokowi juga baru seumur jagung Yang kedua Periode kedua ini Pak Periode kedua Masih bisa disebut seumur jagung Setelah Kita soal penilaian pemerintahan yang periode ini Artinya saya mau mengatakan Kita punya kesempatan Teman-teman PKS ya Saya di Gerindra Di Fraksi Gerindra Kita saat ini kan RUU KUHP di carryover Saya juga Kita juga masih berdiskusi konsep carryover sepenuhnya itu seperti apa Apakah ya anggota parlemen yang baru seperti saja ini Masih bisa gak mempersoalkan hal-hal yang sudah disepakati Periode sebelumnya Apa namanya di ini Yang sebelumnya pasal-pasal tersebut Sudah diterima Apakah kita Masih diperbolehkan Apabila kita mempersoalkan pasal-pasal tersebut Karena Di aturan perundang-undangan juga Carryover itu tidak terlalu detail Makanya kan kita masih punya kesempatan Teman-teman PKS Saya Gerindra Kesempatan Dimana apakah carryover ini Akan kita perluas dari konsep yang diperkirakan banyak orang selama ini Hanya membahas pasal-pasal Yang di quote and quote kontroversial 14-15 pasal tersebut Atau kan masih bisa pasal-pasal lain Itu kita juga masih sama-sama diskusi Pak Jadi jangan khawatir Kita sebagai bangsa Memiliki hak untuk melakukan check and balance Tidak mungkin Di abad 21 ini Kita sudah sejauh ini Dari reformasi kita Melakukan proses reformasi Pemerintah akan Sendirian menentukan kebijakan-kebijakan yang besar Tidak akan mungkin dan tidak akan bisa juga Pak Tidak akan bisa Di DPR itu satu orang saja Kalau dia bisa memaksimalkan perannya Check and balance Saya pikir bisa efektif Kalau saya hadiri Pengalaman saya hadiri di rapat komisi Beberapa sebulan setengah ini Apalagi misalnya banyak Dan kalau Anda lihat Perkembangannya saat ini Ketika pasca pemilu Konflik pemilu Rekonsiliasi 01-02 Ada hal positif yang saya lihat Teman-teman yang tadinya di 01 Menjadi lebih terbuka untuk menyampaikan kritik Terhadap kebijakan-kebijakan Di dalam komisi Oke Kita lihat Ada teman saya kalau tidak salah dari PKB Mengkritisi BPJS Di komisi terkait Keras sekali Ibu-ibu kalau tidak salah ketuanya itu Sampai jadi viral kan Oke Kemudian juga teman-teman Bahkan Ya yang selama ini Dulu di Asumsikan hanya sebagainya tukang stempel Ya kan Sekarang justru kritis Begitu juga saya berharap ke depan Ya kita terbuka Ya ini Dan kami juga Ya terbuka Menyerap aspirasi dari masyarakat Seperti apa Dan saya yakin Ya Pak Jokowi juga ingin meninggalkan legacy Meninggalkan warisan yang baik Di periode keduanya ini Apa sih Beliau sudah presiden dua periode Tentu beliau menginginkan Namanya dikenang Ya Kalau kemarin sempat dikatakan Pemberensan korupsi Mati di tangan Pak Jokowi Tentu beliau gak menginginkan Stigma tersebut Jadi maksudnya ini masih proses ya Kurang lebih ini masih proses Kita masih ada nih Pemberensan Pak Jokowi Masih ada 5 tahun yang ke depan ya Masih ada 4 tahun sekian ya Masih banyak sekali proses yang bisa kita perjuangkan Jadi Kita juga jangan pesimis Kita optimis Kita laksanakan fungsi masing-masing Yang di eksekutif Kami yang di legislatif Seperti itu Tanggapan dulu dari sebelum ke Pak Saw Tanggapan dulu Masih proses Masih sumur jagung Periode kedua Jadi justru karena masih proses ini Harus dikritisi Kalau kemudian Nanti mengkritisi Sudah selesailah apa jadinya Percuma Percuma Jadi Contoh terkait dengan masalah Perubah mendandang KPK kan Walaupun kemudian ketika proses itu dikritisi segitu banyak oleh manusia Itu bukan sejutaan itu Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tidak ada tuh Tidak ada perubahan apa-apa Ternyata? Ternyata tidak ada perubahan apa-apa Nah apalagi kemudian sekarang mumpung masih proses Harus kemudian dikritisi betul Nah teman-teman Ini Saya kenal betul beliau ini orang baik Habibur Rahman Namanya saja Habibur Rahman Dikasih Allah Tidak ada orang yang Yang lebih dikasih dari Allah Coba Habibur Rahman Nama yang luar biasa indah Saya menaruh harapan besar kepada beliau dan teman-teman Tentu saya juga mendorong teman-teman di PKS khususnya Oke Di komisi tiga ya Jadi Dengan adanya bahwa Ini semua dalam proses Tetapi kemudian jangan lengah Bahwa proses yang lalu pun kemudian mengatakan proses Tapi sudah kritisi bahkan demo orang segitu banyaknya Ternyata Tidak membuat perubahan apa-apa Gitu loh Jadi Anda skeptis, spesimis Saya masih mempertanyakan Komitmen ini loh Serius gak sih ente ini Untuk beras korupsi Ya mas Indikasinya dari situ Ketika soal revisi undang-undang KPK Diprotes banyak orang Ternyata tidak merubah apapun Soal seleksi capim KPK Begitu maksudnya kan Ya salah satu itulah Ini kan berbagai macam instrument-instrument Yang menjadi penting untuk kemudian kita jaga Kalau instrument ini tidak ada kan menjadi Malah semakin lempaman gitu Karena Karena penting gitu Jadi kalau dalam situasi negara seperti sekarang ini Ketika investor kemudian mereka tidak mendapatkan kepastian Ya kan kemudian akhirnya mereka lari dari kita Malah justru keluar ya Nah itu Baik Pak Saud sekarang kalau dilihat Tadi sempat disinggung juga Bahwa memberasakan korupsi ada Pedangnya ada di kepala negara Pedang tanda-tanda kutip gitu ya Tapi kan persoalan seperti ini Permintaan revisi Tadi kita sempat bicara itu juga Tidak hanya terjadi pada satu rezim saja Beberapa rezim sebelumnya juga ada dan lain sebagainya Yang ingin saya tanyakan begini Pak Ini kan kalau kita besok ini adalah perayaan Atau peringatan lah hari anti korupsi internasional Ras dunia begitu Harkodia Apa yang Anda harapkan dari KPK bahwa Komitmen pemberantasan korupsi dari pemerintah ini terbukti memang tinggi komitmennya Untuk tanggal 9 itu seperti apa? Ya jadi kalau kita kembali kepada komitmen kita Ini kan komitmen Sebenarnya komitmennya yang gak konsisten Ucapan, pikiran, tindakan kita itu gak cocok gitu selalu Ngomongnya ini tapi lakuannya ini Salah satu komitmen kita kan mendadatangani piagam PBB anti korupsi Disitu disebutkan bahwa Illicit Enrichment, Private Sector, Influence Trading, Asset Recovery, dan seterusnya Itu kan sudah kita mendadatangani Kemudian itu kita tidak sesuaikan dengan instrumen undang-undang tindak pindahan korupsi kita Malah jadi undang-undang KPK yang diribut-ributin Jadi ini komitmen-komitmen seperti itu Buat nasional juga menjadi lebih Apa namanya Noisenya jadi lebih banyak gitu ya Karena mosek yang kecil-kecil tadi itu akan muncul terus Menggerus yang gede-gede itu Pada bagian lain Kalau kita katakan komitmen internasional kita Di sana bahkan ada yang namanya Jakarta Prinsiple Jakarta Prinsiple itu kan ibaratnya Apa namanya Kalau di dunia internasional itu ada macam komitmen-komitmen lahir di negara itu Palirmu Convention Palirmu Convention itu sepakat orang Bahwa Transnational Crime itu dimulai dari organisasi mafia Lahirlah di Itali Kemudian Jakarta Prinsiple itu lahir di Jakarta Itu sebenarnya nonjok kita gitu Eh kamu bener tuh cara merawat orang-orang yang bergiat di antikorupsi Bagaimana pemerintahannya dan seterusnya Jadi apa yang kita sepakati apa yang kita buat itu gak pernah kita jalankan Nah ini itu tertulis loh itu Komitmen-komitmen itu Jadi sekali lagi kalau kita mau katakan di hari antikorupsi Dengan indeks persepsi korupsi 38 Pada bagian lain kita Undang-undang itu semua indikasinya 26 poin itu malah Membuat KPK menjadi lebih tidak stabil gitu ya 26 poin ya? Iya atau 26 poin Termasuk di badan pengawas Kemudian kita sebut juga pimpinan itu bukan penyidik dan penutup dan seterusnya Ini kan orang bilang oh Pak Saud undang-undang jelek itu Nanti juga kalau undang-undang bagus juga itu belum tentu dijalankan Iya undang-undang bagus aja belum tentu dijalankan Apalagi undang-undang jelek Harusnya berpikirnya kesana maksudnya Jadi makin kacau gitu loh Kan orang bilang itu tergantung penyelenggaranya Itu teman-teman bikin undang-undang udah paham lah itu Jadi sekali lagi saya mengatakan bahwa Ya sudah perpunya dikeluarin aja gitu Karena pedangnya kan dipegang gitu ya Jadi sekali lagi kalau kita mau kembali komitmen-komitmen internasional kita Kemudian indeks persepsi korupsi kita Yang dinilai oleh 9 lembaga itu Dan itu sangat detail Dan itu tidak ada perubahan secara sintetikan di bawah Saya ditambah dengan undang-undang yang seperti sekarang Dengan tuduhan bahwa KPK lebih banyak memenjarakan orang daripada mencegah Nah itu juga perdebatan yang saya hampir ada Kalau provinsi saya datangin 10 kali Di satu provinsi itu semua isunya pencegahan kok Ya kan? Tapi 2 bulan kemudian kena OTT gitu kan Jadi susah juga gitu Ada yang 2 hari Ya 2 hari Baru ketemu besoknya gitu loh Jadi saya pikir ini kan yang baik lah untuk penjerahan itu ya Memenjarakan orang sebanyak mungkin juga gitu Itu gak masalah menurut saya? Memang harus begitu Ya kalau memang prudent itu hajasnya keadilan dong Kalau 2 bukti sudah cukup itu perintah tuh Apa itu? Iya lah Bas? Bagusnya lagi yang bandar-bandar besar itu yang ditangkap itu yang kecil-kecil gitu Jadi makanya sekali lagi bahwa Tadi kita berdiskusi korupsi memang tidak hanya harus dilihat dari penyelenggara negara saja Nah oleh sebab itu kalau kita mau bikin gambar yang lebih besar lagi Badan-bandar anti korupsi ini harus masuk di konstitusinya negara kita Jadi ini bicara amandemennya jangan bicara periode 3, periode 3 Amandemen ya Nah amandemennya masukin lah Disitu konstitusi yang mengatakan bahwa badan anti korupsi masuk di konstitusi kita Ada 81 negara udah memasukkan konstitusinya itu ada badan anti korupsi Jadi menurut Anda ini momentum sekali ya? Yes, itu lebih bagus daripada nanti Yang ini oke lah, udah tadi udah dipotong ya Udah gak apa-apa gitu Tapi gambar besar ini, big picture ini, mau kita beresin gak? Masukkan di dalam Sehingga kemudian jelas Kalau saya ditanya, Pak Saud dari 7.000 surat Anda cuma 200 kasus Eh enak aja, antum anak kasih 1.000, 20.000 pegawai Saya bilang gitu, baru bisa gitu loh Nah kalau itu masuk di konstitusi, baru nanti kita bicara APBN-nya Hari ini KPK hanya dapat 1 triliun kurang How can you define fighting corruption dengan uang segitu 7.000 surat wilayah dari Papua sampai Ya Banyak sekali, 2.500 triliun APBN kita sekarang Dijaga oleh 1 triliun, doesn't make sense Dijaga 1 triliun? Doesn't make sense itu 2.500 triliun dijaga sama yang kurang dari 1 triliun Menurut Pak Saud idealnya bagaimana? Ya Gambar besarnya masukkan dalam konstitusi Ya, itu ada best practice-nya, ada contohnya dalam satu negara Nah kemudian yang lain adalah Setelah kemudian Oke, kalau sudah given Ini kita diskusi lain lagi mungkin ya Kalau sudah given bahwa itu tidak mau diubah Itu ada treatment-treatmentnya Karena saya yakin value di KPK sudah tumbuh Itu gak akan banyak pengaruh lah Karena bertitik tolak dari KUHAP saja Jadi cukup kok ya Untuk menjarakan orang Kalau didimini misir dengan undang-undang KPK Saya masih penasaran Tadi kan disinggung 1 triliun begitu Untuk menjaga 2.500 triliun Idealnya berapa sih Pak? Dalam hitung-hitungan Anda misalnya Ini memang gak bicara angka sebenarnya Tetapi idealnya itu terlalu kecil Rangenya lah paling tidak Ya, memang kan penyidiknya kurang dari 200 Ada 20 sadgas Surat yang masuk pengaduan itu 7.000 30% ada kontensi korupsi By definition kan kita seharusnya memenjara koran 5 orang satu hari Ini nyatanya kan sampai hari ini Setelah berapa tahun KPK berdiri Setelah 2002 itu kan baru kurang dari seribu orang yang dipenjara itu Jadi sebenarnya masih segini itu loh Dikit juga sebenarnya yang ditindak-tindak itu Justru dikit yang ditindak Masih dikit Dan tidak menarik buat internasional Waktu OTT-nya di-double-in juga kan Indeks persepsi korupsinya gak naik Tetap di angka 37 Jadi kalau ditanya berapa yang resource yang pas Belajar dari Hongkong itu 0,2% APBN 0,2% dari APBN Ada hitungan-hitungannya Base practice itu bisa kita copy lah ya Sehingga kemudian naskah akademiknya bisa Teman-teman di DPR juga bisa debat kita gitu Kalau saya sendiri bilang Untuk bahasa kasarnya 20 ribu sementara Cukuplah gitu pegawai kan Baik Nah kembali ke Bang Habib Rahman Kalau tadi disebut soal konsepsi besar Artinya disini soal perundangan ya Itu masih proses kasih waktu Tapi kalau soal mungkin undang-undang korupsi Tadi disinggung perpu Katakanlah misalnya Sementara masyarakat melihat tolak ukurnya Supaya tidak mempertanyakan komitmen pemerhatian korupsi Dari pemerintah Ketika perpu ini dikeluarkan Mampu gak itu menjawab kira-kira? Ya saya pikir Soal perpu ini Dalam konteks Apa Saya di legislatif ya Gerindra kan di legislatif Apa yang kami lakukan Sudah cukup Kalau Gerindra dulu Waktu pembahasan Ada persoalan dayawan pengawas Kami memberikan catatan Kemudian Apa namanya Undang-undang tersebut disetujui Ya diketok Tentu kami tidak memiliki legal standing Untuk mempersoalkannya lagi Kalau masyarakat sipil Ada yang sekarang menempuh uji materi Memang uji materi itu kan sangat rawan Kayak kemarin soal nomor dipersoalkan Belum ada nomor Padahal ya Nomornya berapapun kan undang-undangnya itu ya Kemudian juga ada desakan Untuk mengeluarkan perpu Ya silahkan saja wacan Tapi Gerindra tidak dalam posisi mendukung atau menolak perpu Karena kami harus konsekuen dengan Fungsi tugas dan memenang kami di legislatif Yang terlibat di situ Legal standingnya gak ada Tapi kalau ingin diwacanakan Silahkan saja Itu kita sangat terbuka Perpu apakah persyaratan-persyaratan objektif dan subjektifnya terpenuhi atau tidak Ya silahkan kita ya monggo Tapi kalau pandangan umumnya Pada akhirnya Namanya perpu tentu itu hak Relegatif eksekutif Presiden Kita gak bisa juga Menekan atau melarang Menekan pak pak keluarkan perpu Tidak bisa Gak pas juga Jangan keluarkan perpu Jadi kasih saja Kalau kami ya konsekuen saja Kami di legislatif berjuang maksimal Ya kan Sampaikan pointer-pointer Apa yang ini dengan program-program kami Ketika sudah ya kami harus konsekuen Oke Memang kalau bicara soal Saklek peraturannya Memang perpu adalah hak Relegatif presiden Eksekutif Dalam hal ini Presiden terutama Tetapi kan bicara begini Karena Indeks Pemberantasan Persepsi Pemberantasan korupsi kita Ini kan juga persepsi kan artinya Ya 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 Dari Gerindra sendiri Melihat semangat soal Ketika mempersyarakat Beberapa masyarakat tadi mempertanyakan Komitmen pemberantasan korupsi Sama Sama Kayak Persoalan gerasi tadi Ya soal perpu juga bukan Major factor menurut saya Bukan major factor ya Apakah ketika dikabulkan akan Sekonyang-konyang merubah atau Dikuarkan ya Merubah atau tidak Menurut saya juga Debitable Karena soal pemberantasan korupsi Kita bicara hal yang sangat besar Oke Sangat besar sekali Begitu juga soal anggapan-anggapan Kayak misalnya tadi Pak Indra Melana sebutkan Pemilihan Pimpinan dan lain sebagainya Itu kan Bisa saja asumsi Mohon maaf ya Pak Saud ya Begitu Anda terpilih Ya di 2016 Saya termasuknya menyaksikan Kapasitasnya Mohon maaf Pak Saud ini Atas belakangnya disebut-sebut Yang saya dapat infokan Orang intelijen dan lain sebagainya Wah berarti titipan Tokoh intelijen Atau bagaimana Ternyata luar biasa Beliau ini keren banget Sebagai pimpinan KPK Artinya asumsi itu Artinya Saya sudah zolim Zolim ya Jadi jangan cerita dulu Maksudnya Menarik ini Menghakim memberikan judgment Pada Pak Saud sebelum beliau bekerja Ya kan Setahun dua tahun Wih kok keren banget nih orang Ternyata beda dengan apa yang diasumsikan Punya hak milih Saya lanjutkan beliau jadi ini Pada kedua gitu kan Saya belum DPR kemarin Bagaimana itu Menyinggung soal asumsi Artinya jangan buru-buru asumsi Dengan contoh Pak Saud tadi ya Ya saya setuju Saya pikir memang tidak boleh Menjudgment sesuatu itu Hanya berdasarkan asumsi Gak boleh Kalau hukum itu kan hal fakta Tapi kemudian Bahwa Soal komitmen Pemberantasan korupsi pemerintah Ini yang sedang kita bahas Kalau kemudian Persepsi tentang Pemberantasan korupsi Itu tidak Dilihat dari sisi Boleh beramsumsi Atau tidak beramsumsi Harus berasumsi dong Harus berasumsi Iya Analisis Iya Tidak boleh kemudian Nunggu kecelakaan Baru kita bisa bicara Gimana Ini mengelola satu negara Gitu loh Jadi mungkin yang dimaksud Pak Hagurong Bukan itu persoalannya Ini adalah persoalan pribadi Tapi kita tidak Tapi kan beliau adalah Penggawa pemberantasan korupsi Jadi saya tidak Tidak berasumsi Dalam konteks misalnya Ketika mengatakan Kenapa saya menyaksikan Saya bukan berasumsi Saya menganalisis Dari berbagai macam fakta Dari sikap Dan tindakan Karena itu Kecuali kalau misalnya Asumsi yang saya pakai Atau misalnya Analisinya pakai Basicnya hanya masalah gerasi Terlalu naif lah Tapi ini yang kemudian Kita pakai itu adalah Bagaimana si political willnya itu You mau kemana sih Maunya apa sih Gitu kira-kira Kalau di singgung Perpu tadi Misalnya Diminta dikeluarkan Perpu itu Itu bisa menjadi acuan tidak Untuk melihat komitmen Pemberantasan korupsi Ya tentunya bahwa Ketika publik itu meminta Itu menurut saya Harus dihormati menurut saya Itu persoalan bagaimana Kemudian Presiden bisa menghormati Kepada publik gitu Ketika dia diminta Orang segitu banyaknya Jutaan orang Lalu kemudian Tidak dikapulkan Saya kira mereka Kecewa itu Kecewa itu Dalam hal apakah Pertanyaannya Jika kemudian Perpu dikeluarkan Lalu kemudian Undang-undang KPK itu Kembali kepada asal Apakah kemudian Bisa membuat Tetap sebagai semula Atau kemudian Meningkatkan Indeks persepsi korupsi Sangat mungkin Itu baru kita Bisa berasumsi Mungkin Tetapi bahwa kemudian KPK dengan undang-undang Yang ada saja Mengalami banyak kendala Dalam konteks Menjalankan Pemberantasan korupsi Baik melalui penindakan Melalui Pencegahan Maupun penindakan Apalagi Dengan konteks yang sekarang Khususnya ketika ada Lembaga yang mengawasi Dan mengawasi itu Kemudian Itu ada Hak undang seseorang Presiden saja Kan kemudian Menjadi pertanyaan besar Jadi Ketika Anda ini Adalah sebagai Panglima Pemberantasan korupsi Tetapi kemudian Regulasinya Juga Anda pegang Lalu kemudian Eksekusinya Separohnya Anda pegang Kira-kira seperti apa Oke Kan problem itu Nah disinilah Sebenarnya Persoalan-persoalan Yang mendasar Yang kemudian Menjadi Kita beranalisis Oh pantesan Ketika merumuskan Pasal-pasal Terhadap Rancangan Undang-undang KUHP Modelnya seperti itu Oh pantesan Ketika Membuat Sebuah satu putusan Terkait dengan Masalah penyadapan Seperti itu Oh pantesan Kan begitu Jadi ini kan Kemudian bisa Bisa dilakukan Sebuah satu analisis Yang sifatnya Gandeng renteng Gitu Ini Dan itu kemudian Tidak asumsi Asumsi itu kemudian Hanya intuisi kan Saya mengasumsi gitu Jadi Tapi kalau kemudian Mengasumsi seseorang Tanpa kita tahu Backgroundnya Tanpa kita tahu Prestasinya Tanpa kita tahu Putusan-putusannya Oh berasumsi ini Buruk jelek Oke Tentu terlalu naif Terlalu naif Tapi saya kembali sedikit Supaya ada garis bawah yang jelas Kalau soal perputu Dikeluarkan Mampu gak Kemudian mengangkat Bahwa Komitmen Oh komitmennya Berarti bagus Atau Kalau gak mengeluarkan Tidak bagus Dugaan besar saya Perubahan itu bisa Itu sebagai bentuk Pengakuan terhadap Kesalahan Tetapi saya tidak Berdokong itu ya Saya setuju tadi Bapak DPS sudah bekerja Sudah melalui satu proses Ini segera Bulannya ini ada di pemerintah Sebenarnya Bulannya ada di eksekutif Sehingga kemudian bagaimana eksekutif itu Bisa menangkap Bisa mengolah terhadap Kondisi publik Terhadap persepsi publik Termasuk persepsi Indeks persepsi korupsi Tadi itu Saya kira itu Oke Jadi ada banyak pilihan Tidak hanya perputu Tapi legislatif review Menurut Anda Bisa juga Ya itu bisa saja terjadi Bisa saja terjadi Tetapi kan tidak mungkin Karena bukan tidak mungkin Kemungkinannya kecil ya Legislasi apa Program legislasi nasional Yang baru saja kita sahkan Bukan belum sahkan Baru kemudian disepakati Antara Diraker antara Badan legislasi Dengan Menteri Kumham Yang beberapa hari yang lalu Itu tidak masuk Di dalamnya Undang-undang KPK Termasuk yang kita revisi Artinya bahwa Undang-undang KPK Yang kemudian berjalan Ya sesuai yang Kemarin itu Sesuai yang kemudian diputuskan Oleh DPR Yang lalu Oke Nah sekarang bicara Asumsi publik ini ya Kan tadi disebutkan Bahwa soal gerasi Itu mau saya kecil Tidak mau terjebak Di situ Tapi mau tidak mau Itu yang dibaca Itu yang dibaca oleh publik Pak Abi Brokman Bahwa ketika ada gerasi Terhadap koruptor Ada alasan kemanusiaan Memang Tapi kemudian Asumsi yang muncul di publik Akhirnya Mempertanyakan itu Tapi kemudian Lari ke soal Perpu Nah kira-kira Menurut Anda Gerinder ketika menjadi bagian Dari pemerintah Dari pemerintah Di eksekutif Itu dengan bagaimana Permen kumham tersebut bisa diimplementasikan Ya kan Soal Fasilitas untuk tahanan Dana rapidana lanjut usia Kompleks Itu bagaimana Padahal induk persoalannya Jangankan yang lanjut usia Bos Yang gak lanjut usia saja Kalau Anda lihat di ini Itu persoalannya setumpuk Misalnya apa nih Jadi kalau kita mau selesaikan masalah kan Masih satu-satu Gak mungkin yang lansia dulu dipersoalkan Tapi yang Apa namanya Yang sebagian besarnya Yang 90% Yang gak selesai juga Belum selesai Over capacity Anda lihat Bagaimana Aduh luar biasa Orang kalau dari Di transfer tuh Begitu Inkerah Di eksekusi Mau masuk ke Apa namanya Ke LP Itu kayak orang mau masuk Ke akhirat Pak Ketakutannya Pak Benar-benar Pak Lalu lewatannya Iya bisa Masuk Apa yang Tidur di satu ruangan Isi ratusan orang Kayak sebagainya Itu persoalan yang Saling kait-terkait Itu kemarin kita Raker dengan Apa namanya Kumham Menkumham ya Ya itu terkait dengan narkoba Ya kan Karena 60%nya narkoba Bagaimana Itu saling kait-terkait Itu satu Nah kemudian Soal Kalau soal Perpu Intinya Ya intinya Gak bisa juga Digotong sendiri Oleh pemerintah ini Soal pemerintahan korupsi Oke Kita semua punya Kewajiban Dan bisa berpartisipasi besar Dalam pemerintahan korupsi ini Mau meningkatkan ya Indeks persepsi korupsi kita Dari 38 Ke Kenilai-nilai biru Ya kan Di atas 5 Begitu kan ya Gak bisa juga Kita serahkan ke pemerintahan ini Begitu juga Pemerintahan ini juga Gak bisa juga Berlaku semaunya Dalam konteks pemerintahan korupsi Dengan mengabaikan kita-kita ini Jadi keterlibatan parlemen Keterlibatan masyarakat sipil Itu penting Kita dorong Kita negara yang Apa namanya Sudah Lama berdemokrasi Saya pikir instrumen itu Penting Kita hidup Tapi bahwa Pemerintah dalam hal ini Presiden Atau kepala negara ini Sebagai pemegang pedang Pemerintahan korupsi Bagaimana Apakah kemudian Itu bisa menjadi Ketika dipertanyakan Seperti ini Maka Ya bagaimana Dia meng-arrange Dia jadi arranger Dari semua ini Di pucuk pimpinannya Ya kan Gak semudah Oh keluarkan perpu Selesai Gitu kan Gak begitu juga Gak begitu Gitu kan Oh Apa namanya Pilih pimpinan Yang ABCD namanya Selesai Gak juga Begitu kan Jadi kita harus Kita maksimalkan saja Fungsi kita Kalau gerindra lebih Memilih begitu pak Publik Bisa menilai Tentu Tapi penilaian publik Itu bisa terjadi Karena penyampaian Informasi yang gak pas Makanya Kayak anas-anas makmun Begini Jadi polemik Begitu kita bedah Kasusnya Orang yang mempermasalahkan Pasti akan paham Gimana orang sudah Pikun Mohon maaf ya Udah umur sekian Harus di dalam Tempat yang begitu Boro-boro pegangan Begitu Boro-boro toilet duduk Boro-boro tombol emergensi Kita cek Ada gak itu Tapi ini bukan pemakluman Maksudnya bukan begitu ya Di kasus itu kita maklumi Di kasus tersebut Kalau anda bicara kasus Yang di kasus itu kita maklumi Wajar Sangat wajar Sama halnya Ustaz Abu Bakar Gitu kan Karena ada alasan politik Beliau Menolak Pengakuan bersalah Belum dikabungkan Tapi Ustaz Abu Bakar Baas Menurut saya sangat pantas Mendapatkan Apa namanya Gerasi Pak Saw Dengan segala macam Tadi argumentasi yang disampaikan Ada pemakluman Ada lain sebagainya Lalu kemudian Soal Perpu Bisa menjadi Anda masih Yakin Kalau misalnya Soal Perpu ini Anda mengundang Presiden datang Begitu ke KPK ya Pada tanggal 9 Saya masih berpikiran Begitu sampai hari ini Ya besok kan Hari anti korupsi Apakah datang Kita enggak tahu Tapi kalau datang Bawa Perpu itu keren Kalau datang Bawa Perpu keren Karena saya bilang Bagaimana itu Ditanya teman-teman Keren atau mampu Menjawab Keraguan publik Kalau jadi Perpu keren Terus Pak Sawat Kalau enggak jadi Perpu Gimana Ya enggak keren Itu pasti kan begitu Segeran aja Jadi maksud saya Terus pertanyaannya adalah Kalau dibawa Perpu Aman enggak Ya kita harus lihat juga Pasal-pasal Perpunya Seperti apa Oke Nanti jangan-jangan Perpunya Sama dengan undang-undangnya juga Kan harus dilihat juga Pasal-pasal Harus detail kan Klausnya seperti apa Dewan Pengawas kayak gimana Terus kemudian Apakah dia di Di post audit Atau di depan Ini kan Dewan Pengawas Di depan Malah ikut proses Di dalam proses UHabnya sendiri Anda pengawas Tapi melaksanakan Jadi kita Bawa Perpu juga dibaca dulu Begitu baca Dilihat dulu Satu-satu Detail-detailnya seperti apa At least itu Kalau memang mau Ya buat KPK Lebih tertantang Untuk kemudian di challenge Kami di KPK Tidak pernah Tertutup terhadap challenge Oke Kami harus di challenge Kalau tidak bisa abuse Ya contohnya Ada peran-peradilan Ya kan Ada lawyer-lawyer keren sekarang Yang men challenge kita Itu sebenarnya sudah cukup Sebenarnya Itu yang bisa Bahwa apakah kita abuse Di dalam Di dalam melakukan penegakan hukum Dalam penindakan Dan sekali lagi Kita masih menunggu Yang tidak tahu Ada perubahan atau tidak Kita lihat saja Tapi kalaupun di bawah Korpu itu keluar Juga kita harus melihat detail-detailnya Saya pernah lihat ada konsep yang rada liar ya Konsep perpu yang pernah mau dibuat Di situ malah Dewan pengawasnya itu ada tetap Tapi dia di post audit Jadi setelah Main KPKnya lambat Setelah Dimarahin gitu loh Kenapa ini kasusnya Kalau sekarang kan enggak Dia main di proses depan mas Ya Dia ikut Bahkan melebihi Jadi ketua KPK itu Tukang stempel aja kan Ya betul Nah dia yang mutusin Itu kan Aneh Bukan aneh lagi tuh mas Pakai bin itu Bin ajaib Bin ajaib Bin ajaib Jadi sekali lagi Saya katakan Tapi apakah kita kiamat Ya enggak juga Orang-orang baik di KPK masih ada Walaupun beberapa mulai mundur Ya mulai enggak proud lagi Enggak jadi Berjadi KPK Kenapa? Kenapa begitu? Saya rasa mungkin dia enggak bangga Saya enggak tahu Lata-lata kalau mengundur Terima kasih Saya sudah begini-begini Enggak jelas Enggak menyebutkan Tapi sebagai orang yang punya Six cents ya Six cents karena memang Melihat orang per orang Ya saya pikir Mereka Enggak bangga aja Mudah-mudahan Enggak bangga dalam Kepeminan KPK sekarang Atau bagaimana? Enggak bangga lagi Bekerja di situ Udah bayangkan ASN itu nanti kayak gimana Gitu kan Kalau kita kan sekarang Orang dari direktur Bisa langsung sekjen Yang penting lewat tes Kalau nanti kan kita enggak tahu Harus ikut jenjang Jenjang yang seperti Gimana gitu Itu dikhawatirkan Gitu loh Ya Seperti Ambil contoh Mas Mebri aja Dulunya kan Setelah biasa Kemudian jadi kepala biru Itu levelnya direktur Jadi ada alat-alat itu Alat tes yang bisa kita lakukan Untuk meyakinkan orang Memang mendapat sesuatu Nah saya kembali Saya kembali mengatakan Itu mungkin masih akan tetap jalan Jadi kalau sudah Undang-undang sudah given Enggak bisa berubah lagi Enggak juga keamat Nah saya akan tetap juga Tadi sempat disinggung bahwa soal Komitmen keberatan korupsi Di tanah air ini Tidak fair juga Kalau dibebankan Hanya kepada pemerintah saja Apalagi hanya kepada Presiden saja Begitu Walaupun tadi sempat disampaikan Bahwa pedang keberatan korupsi Ada di kepala negara Bagaimana pendapatan Kalau kemudian ini memang adalah Apa ya Tanggung jawab bersama Ya makanya kan selalu Contoh yang keambil sederhan saja deh Kami sekarang masuk di daerah itu Ada 8 area intervensi Semua daerah itu kita minta Pak lakukan ini Lakukan ini Mulai dari dana desa E-planning E-budgeting Pendapatan Semua kita minta Terus kemudian Rekomendasi itu dijalankan enggak Ketika itu dijalankan Ada yang sudah 60% Mengikuti rekomendasi kita Tapi OTTnya ada juga Ada yang 70% OTTnya jalan juga Jadi Rekomendasi-rekomendasi itu Atau katakanlah Keingin-keinginan masyarakat ini Tidak akan pernah terrealisir Kalau umpamanya Penyelenggaran negaranya Masih belum melakukan perubahan Secara signifikan Nah jalan terbaik adalah Karena korupsi itu Merambah kepada semua orang Makanya saya katakan kembali lagi Undang-undang tipikor kita Yang segera harus disegerakan Supaya swasta ke swasta bisa Ya kan Ini Pertama Private sector ya Pak ya Ya private sector Private sector itu penting Karena Menimbulkan kerugian di masyarakat Ya menimbulkan kerugian Persaingan ya Persaingan tidak fair gitu Contoh yang di negara tetangga kita Selalu saya ambil contoh Supir truk Nyogok Supir forklift Ya kan Atau tukang ikan Nyogok restoran McDonald di Hongkong McDonald Ya atau Atau umpamanya Guru diajak minum kopi Di cafeteria Ya oleh Mahasiswa yang baru lulus As a simple as that Jadi kita harus semua gitu Karena orang ini nanti Yang ngasih minum itu kan Nanti jadi pejabat tuh Ya kan Jadi di kepalanya Saiton yang ngikutin terus Oke oke Jadi oleh sebab itu Apakah kita akan bisa naik Angka biru Ramput biru Saya masih 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 belum bisa Sebagai kesimpulan ya Pak Dari Pak Bukhori dulu Kalau kemudian berangkatnya Untuk masuk kesimpulan Berangkatnya dari Yang disebutkan oleh Pak Bikrohman Bahwa Komitmen pemerintahan korupsi Ini tidak bisa kemudian Dibebankan saja Kepada pemerintah Ataupun kepala negara Yang memegang Pedang pemerintahan korupsi tadi Iya Tapi dalam hal Dalam hal ini misalnya Dalam hal ketika Mempertanyakan ada gerasi Ada dan lain sebagainya Indikasi-indikasi Yang disebutkan di mosaik kecil Tapi ini kan penting juga Untuk selalu dilihat Begitu kan Jangan-jangan Karena dianggap mosaik kecil Akhirnya Banyak gerasi diberikan Ah mosaik kecil Kan gak bisa begitu juga Fair gak ketika Kemudian dalam kondisi seperti ini Lalu muncul Argumen bahwa Pemerintahan korupsi ini Gak bisa hanya pemerintah Tapi kita semua Menurut Anda bagaimana Ya saya setuju Bahwa pemerintahan korupsi Itu tidak bisa dilakukan Oleh hanya satu pihak Misalnya pemerintah saja Gak mungkin Atau DPS saja Gak mungkin Tetapi harus tahu Bahwa komandan Bahwa apa namanya Panglimanya itu presiden Panglimanya itu Ada kepala negara Jadi bagaimana Kemudian Panglima ini Mengarrange Bagaimana Panglima ini Mengatur Bagaimana Panglima ini Semangat pemberantahan Korupsi ini Mampu diturunkan Diderivasikan Kepada instrumen Yang paling redah Dan menyeluruh Gitu Nah dengan itu Aura-aura yang Semangat yang luar biasa Seperti itu Nanti akan bisa Melahirkan Suatu Mental Anti korupsi Kalau kemudian Hanya dibebankan Satu pihak Dua pihak Gak mungkin Apalagi kemudian Ketika Panglimanya sendiri Sudah tidak ada Maxine dalam kontek ini Gitu Kan jadi problematika Gitu Yang kita tanyakan Ini kan Panglimanya ini Serius kagak gitu loh Nah kalau Panglima serius Maka instrumen-instrumen Tadi yang merupakan Satu awal Yang merupakan Satu Pembawa Kepada publik Itu kemudian Didadanya yang benar Baru kemudian Secara perlahan Secara menyeluruh Secara komprehensif Budaya anti korupsi Itu harus menjadi Karakter bangsa kita Kalau kemudian Seperti ini modelnya Bagaimana menuntut Masyarakat punya Budaya anti korupsi Tidak bisa Seperti ini modelnya Itu maksudnya bagaimana Ini hasil evaluasi Seperti yang kita rasakan Sekarang ini Apa yang dirasakan Yang kita rasakan itu adalah Tebang pilih Satu Yang kedua Tidak ada kepastian Dan tidak ada keseriusan Untuk pemberantasan korupsi Jadi gak ngerti Bagaimana kemudian Memberantas korupsi ini Jadi ini yang kemudian Menjadi persoalan Tidak ada kepastian Tidak ada keseriusan Bukan tidak ada keseriusan Tidak ada keseriusan Dalam pemberantasan korupsi Yang sekarang ini berarti Yang sekarang ini Karena dilihat dari Berbagai macam instrumen tadi Bagaimana akan membangun Budaya anti korupsi Semakin lebih jauh lagi Jadi dua Dua tataran menurut saya Yang perlu penting Yang pertama adalah Sebagai panglima Yang menjadi komandan Untuk pemberantasan korupsi Harus betul-betul Punya komitmen Dan dimengerti Sampai tingkat bawah Dan diturunkan Sampai bawah Dan kemudian Instrumen ditata dengan baik Ini satu Karena tanpa itu Gak mungkin Dan yang kedua Bagaimana menata Budaya Masyarakat kita Supaya Budaya yang anti korupsi Nah itulah kemudian Tugas dari semua pihak Jadi ketika kita Bicara tentang masalah Penegakan hukum Dan kemudian Bicara tentang masalah Budaya hukum Berarti Moti Dao melibatkan Seluruh pihak Termasuk ulama Termasuk Setuju gak Anda Tidak ada keseriusan Pemberantasan korupsi sekarang ini Itu Soal evaluasi Kita semua berkewajiban Apa namanya Melakukan evaluasi Baik menyampaikan kritikan Atau kita mengevaluasi diri kita juga Pak Jokowi punya roadmap Waktu Pilpres kemarin disampaikan Waktu debat ya Soal pemberantasan korupsi ada juga Tinggal dilaksanakan Kemudian juga soal hal-hal Yang sudah menjadi kesepakatan Sebagai bangsa Termasuk undang-undang KPK Ya kan kemarin kan Menurut saya kita juga Masih punya kesempatan mengevaluasi Kita ingat undang-undang TPKOR itu Di 2099 2001 sudah ada Perubahan Ini kan masih ada Dan kita Santai-santai saja Kita ingatkan Presiden Dengan cara yang baik Kalau Gerindra posisinya ya Pak ya Pak ini Kalau memang Gerindra sudah punya evaluasi belum sih Pak Sikap dari masyarakat sipil ini signifikan Dalam beberapa Celap undang-undang ini Diisahkan Tentu kan bisa kita sampaikan juga Pak Itu masyarakat menyampaikan begini Konsisten Ternyata bukan rekayasa Pak Bukan persoalan politik saja Oke Karena menolak pelantikan Bapak dan lain sebagainya Itu ternyata udah berapa bulan Dan setelah dimasarkan melihat prakteknya Semakin signifikan penolakan terhadap undang-undang ini Kurang lebih begitu Dan kita sebagai Saya katakan tadi Sebagai bangsa Kita bisa saling melengkapi Gitu kan Kita pengen Prinsipnya ya gak mungkin lah juga Ya Apa namanya Tidak ada keinginan serius beliau Meningkatkan Indeks persepsi korupsi Tidak begitu juga ya Pasti-pasti ada Tapi kan ini semua harus konek Harus nyambung Oke Sama lain Intinya KPK harus juga melihat bahwa Ada tuh niatan yang besar dari Presiden Jokowi Untuk tetap memberantas korupsi di tanah air ini Sebagai komandan tadi yang disinggung ya Komandan pemberantasan korupsi Yang mungkin kita harus lebih detail adalah Untuk melihat sebenarnya ada berapa sih penyebab kita Seperti sekarang ini Itu kan mesti diurut satu-satu Oke Umpamanya katanya karena gaji Gajinya benar enggak Ibu Seriani beli Melani bilang Uang dari mana Pak Saud Naikin pajaknya Kan begitu Itu kan ada di bandara Barusan masuk benda-benda yang gak jelas ya Ya kan Itu teksnya Ya kan Jadi makanya kita harus urut satu-satu Mari kita duduk baik-baik Urut satu-satu ada berapa Dikelompok-kelompokin Nah itu kan gak kelihatan Ini kita kan kayak serabut Kayak semua kayak si buta Dari gua hantu Pukul sana pukul sini gitu Nah KP kan masuk ke detail-detail itu Sampai ke daerah Tapi ketika rekomendasi itu dilakukan gak jalan Jadi maksud saya begini Mari kita sekali lagi duduk sama-sama Ini negara kita Kalau memang kita mau Dalam tempo 2045 Kita sudah 100 tahun Kemudian dapat indeks Paling gak 5,2 52 keren lah Di atas negara tetangga kita Nah ini kita harus sama-sama Jadi targetnya 52 ini ya Paling tidak ya Tahun 2045 kan Dibilang begitu kan Tapi kalau enggak nanti Tahun 2500 Kan saya bilang begitu Gak akan berubah kan Gitu loh Kita harus Jadi sekali lagi Mari kita urut satu-satu Detail Dan Let KPK lead it Biar KPK meng-lead ini Karena nyatanya memang banyak juga Badan-badan atau lembaga-lembaga itu gak confidence Bahkan untuk melarang jangan ekspor nikel aja kemarin harus meminta bantuan kita Bahkan PT KAI untuk mengebebasin tanah yang dikuasai oleh kelompok-kelompok orang minta tolong kita gitu Jadi biar kita yang nge-lead Ya whatever di undang-undangnya Walaupun tadi Yang selama ini yang ikut nge-lead siapa maksudnya? Kita yang nge-lead tapi rekomendasi gak jalan Disampaikan juga ke Presiden beberapa diantaranya tetap juga jalannya lambat Jadi minta KPK seperti cuma pura-pura atau bagaimana? Ya main course-nya itu kita yang nyiapin Kemudian nih makan nih Tapi gak jalan Ini kurang ini Disitu diskusinya Ada beberapa men-challenge rekomendasi kita Saya gak bisa nge-lead kementeriannya Gak bisa Lakukan ini gak bisa Saya lakukan ini Tapi dia melakukan itu ada solusi gitu loh Jadi KPK juga memang harus di-challenge Gak boleh dong harus di-challenge Kalau gak lama-lama abuse juga kita Semuanya harus di-challenge Oke baik terima kasih atas waktunya Pada pagi hari ini Pak Saud, Bang Habibu Rokman dan juga Pak Bukhor Yusuf Telah hadir di dalam cross-check minggu pagi Dan demikianlah cross-check untuk hari ini Kita berharap pada tanggal 9 Desember besok Sebagai peringatan hari anti korupsi dunia Mampu menjadi momentum bagi kita semua Bahwa memang inilah saatnya meningkatkan komitmen kita Dalam memperhatikan korupsi di tanah air Saya Indra Molona untuk diri Selamat siang dan sampai jumpa Terima kasih Pak Bang, thank you Bang ya Terima kasih Mas Tidak Dipersembahkan oleh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih